Intro Pemirsa menjambut Ramadan tahun ini, Al-Izzar School Pekanbaru kembali menggelar peta seni bernafaskan islami. Kegiatan yang merupakan acara tahunan ini digelar sebelum pelaksanaan acara buka bersama yang diselenggarakan pada Kamis petang lalu. Sebagaimana tahun sebelumnya, Ramadan tahun ini, Al-Izzar School Pekanbaru kembali mengadakan acara peta seni bernafaskan islami. Acara yang merupakan event tahunan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tersebut diselenggarakan bertempat di Masjid Komplek Gedung Sekolah Al-Izzar School Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 lalu sebelum digelarnya acara buka bersama. Hadir dalam acara tersebut Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Daran Niswa, Haja Rosnanya, Ketua dan Pengurus Yayasan Daran Niswa, Anggota DPRD Provinsi Riau Terpilih, Muhammad Fadel, Toko Masyarakat dan Orang Tua Siswa Siswi Al-Izzar School Pekanbaru. Selain menggelar peta seni, menyambut Ramadan tahun ini, Al-Izzar School juga mengadakan kegiatan amal dengan tajuk Al-Izzar School Berbagi. Kami melihat tadi ada kegiatan salah satunya ada penampilan anak-anak, saya jelaskan ya. Dalam hal ini memang ananda kita diminta partisipasinya mulai dari PAUD, SD, SMP dan SMK. Beberapa kita lihat tadi ada penampilan dari ananda PAUD membecahkan puisi, ananda SMP menyampaikan syarhil Quran juga. Dan untuk ananda SMK itu mereka nasir, dan untuk ananda SD mereka nasir juga, nasir-nasir yang simpatnya Islam. Persiapan untuk anak-anak, sejauh ini mereka mengikuti latihan walaupun ada beberapa kendala terkait hujan juga tadi. Alhamdulillah ananda bisa berpangkil dengan maksimal pada hari ini. Nah menjelang acara berhubungan bersama, apakah ada kegiatan sebelumnya? Kegiatan yang kita lakukan di Al-Izzar School sebelum iftar jamai atau buka puasa ini, di mana Al-Izzar School mengadakan paket berbagi berkah Ramadan, di mana di sini ada sekitar 867 paket yang diberikan kepada masyarakat sekitar, dan juga kepada siswa-siswi di kalangan sekolah yang memang membutuhkan. Ada sekitar 400 paket nasi kotak, dan selebihnya paket sembako yang disalurkan kepada masyarakat sekitar, melalui pemuka masyarakat, yaitu RT, untuk mencari tahu siapa-siapa saja masyarakat yang pantas untuk diberikan bantuan berupa paket berbagi berkah Ramadan ini. Meskipun di lokasi kegiatan sedang diguyur hujan lebat, tidak mengurangi kemeriahan acara dan performa yang ditampilkan oleh pengisi acara yang merupakan peserta didik dari seluruh tingkatan unit pendidikan sekolah yang berada di bawah yayasan Dar & Miswah tersebut. Pentas sendiri tutup dengan penampilan nasyid dari siswa-siswi SMK Al-Izzar School, Pekan Paru.